Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel Optamat ya di video ini kita akan belajar pembagian dan sisa atau mencari hasil bagi dan sisa dari suatu polinomial tapi kalau ini pakai cara bersusun atau disebut juga dengan cara poro-gapit langkah pertama untuk mengerjakan tipe seperti ini langkah pertama tinggal kita buat seperti ini kita tulis soalnya berarti X pangkat 4 min 3 X pangkat 3 plus 8 X kuadrat min 12 X plus 4 kita bagi dengan X min 2 kita harus disini nah setelah itu tinggal kita bagi baginya adalah ini ini X pangkat 4 kita bagi dengan X ya perhatikan ketemunya berapa ketemu X pangkat 3 nah setelah itu tinggal kalian kali X pangkat 3 dikali X ketemu X pangkat 4 nah kemudian X pangkat 3 dikali min 2 ketemu min 2 X pangkat 3 baru kita kurangi nah sehingga X pangkat 4 X pangkat 4 kan habis min 3 min min berarti kan plus 2 berarti min 3 tambah 2 ya min 3 ditambah 2 akhirnya ketemu min 1 dari mana tadi dari min 3 min min 2 sehingga jawabannya adalah min 1 kita tulis bawah min X pangkat 3 kita tulis bawah apa itu selanjutnya plus 8 X kuadrat min 12 X plus 4 nah kita bagi lagi min X pangkat 3 dibagi X berarti min X kuadrat min X kuadrat dikali X adalah min X pangkat 3 min X kuadrat dikali min 2 berarti min ketemu min jadi plus 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 2 X kuadrat tinggal kita kurangi lagi nah ini otomatis habis tinggal kita kurangi yang ini 8 X kuadrat dikurangi 2 X kuadrat 8 dikurangi 2 ketemu 6 6 X kuadrat terus min 12 X ditambah 4 ini kita bagi lagi min X pangkat 2 6 X pangkat 2 dibagi X ketemu plus 6 X ketemu 6 X ketemu 6 X kuadrat 6 X dikali min 2 ketemu min 6 X 6 X 2 berarti min 12 X nah ini nah tinggal kita kurangi berarti ini 12 X kuadrat yang kuadrat kan habis min 12 X min 12 X kan juga habis tinggal 4 X tinggal 4 X tinggal 4 X nah selesai karena sudah habis ya maka tidak perlu kita lanjutkan lagi karena sudah tidak lagi mengandung variable X ya karena tidak ada X maka sudah selesai sudah selesai karena tidak bisa dibagi maka ini akhirnya sebagai sisa ya yang ini berarti hasil bagi sehingga kalau kita tulis ulang akhirnya hasil baginya atau H X adalah X pangkat 3 min X kuadrat plus 6 X kemudian sisanya berarti M 4 sudah selesai ya karena min 12 kurangi min 12 adalah 0 sehingga sudah selesai oke kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen ya jangan lupa di subscribe semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati